Imam Ibnu Qaim al-jawziyah mengarang satu kitab namanya ar-ruh tentang ruh seputar ruh salah satu babnya adalah orang yang sudah wafat bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup termasuk dalam mimpinya dikisahkan dulu ada sahabat namanya Thabit bin Qais siapa namanya Thabit bin Qais Rasulullah SAW ketika Nabi masih hidup setelah Nabi wafat ada orang yang ngaku Nabi namanya Musaylamah Al-Kazzab dan banyak orang-orang yang murtad maka Sayyid Na'u Bakar Siddiq berijdihad untuk memerangi mereka supaya taubat mereka kalau tidak mau taubat maka akan diperangi terjadilah perang namanya perang Yamamah perang Yamamah itu perang antara kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Musaylamah Al-Kazzab yang mengaku Nabi ada orang ngaku Nabi Nabi penutup para Nabi ini ngaku Nabi nabinya Nabi kesiangan nah siapa pemimpin pasukannya pemimpin pasukannya adalah Khalid bin Walid dan Yel Yel siar itu Yel Yel dalam perang Yamamah itu sebab melibatkan puluhan ribu bayangkan puluhan ribu para sahabat yang ikut berperang kalau kemungkaran itu yang ngaku Nabi suka banyak pengikutnya siarnya itu adalah ya Muhammad Wahai Nabi Muhammad tolonglah kami gitu ya Muhammad ditulis oleh Imam Ibnu dikasih dalam kitab al-bidayah wa nihayah diminta tolong kepada orang yang sudah wafat kepada Nabi justru menjadi syiar bukannya syirik Ya Muhammad Wahai Nabi yang agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu syiarnya Yel Yelnya dalam perang Yamamah itu ya Muhammad Oh ya Muhammad Oh gitu nah Sabit bin Khoes ini semangat berperang di bawah komando Khalid bin Walid dia mengenakan baju krek baju besi yang mahal dia berada di sab di pron paling depan sampai pada akhirnya Sabit bin Khoes ini wafat Syahid Alhamdulillah ya Syahid setelah kejadian itu ada sahabat lain yang mimpi ini kisah ini dalam kitab Aruh ini seorang sahabat mimpi berjumpa dengan Sabit bin Khoes yang sudah meninggal dalam perang Yamamah Syahid apa dalam mimpinya dia berwasiat aku wasiat kepada engkau jangan lalaikan wasiat ini walaupun dalam mimpi dia dia bilangnya begitu ini dalam mimpi ini tapi jangan sia-siakan mimpi ini aku wasiat kepadamu ya apa wasiatnya dia cerita ketika aku meninggal ada seorang sahabat yang posisinya di ujung pasukan katanya batir Ruh itu ada di situ berarti Ruh Sabit bin Khoes itu ada di situ menyaksikan kemudian si sahabat yang ada di ujung pasukan itu mengambil baju besiku dan ia disimpan di satu kemah dan di kemah itu ada kuda yang kudanya itu enggak tinggi-tinggi amat jadi menyaksikan itu sementara aku punya utang nah ini tolong sampaikan ke Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan bawa baju kre itu kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq supaya menjualnya dan bayar hutangku kepada sipulan bangunlah si sahabat itu kemudian yang dikisahkan kepada Khalid bin Walid ternyata baju kre itu pas ada sesuai dengan petunjuk dalam mimpi tuh kan kalau mimpi yang benar itu begitu jadi petunjuk dalam mimpi itu pas di lapangan di alam nyatanya benar sekali ditemukanlah baju besi perang itu lalu dijual setelah dijual dibayarkanlah kepada si kumpulan yang dimaksudkan maka dalam kitab itu disebutkan Abu Bakar Siddiq dan panglima perang Khalid bin Walid betapa paham agama dengan pemahaman yang dalam dan kata Abu Bakar Siddiq baru aku menunaikan wasiat dari orang yang sudah wapat makanya torekat kita Alhamdulillah udah dua kali koholipahan istikhlap kepemimpinan dari mursid yang sudah wapat dulu Syekhbar Muhammad Dahlan wapat setelah wapatnya memberikan kabar bahwa pengganti koholipahku Syekhbar Muhammad Daudahlan demikian pula setelah Syekhbar Muhammad Daudahlan wapat beliau memberikan petunjuk penggantiku adalah bapak sekarang itu jadi yang sudah wapat bisa memberikan petunjuk isarat terbukti tidak terbukti nyata kita merasakan Alhamdulillah kalau cerita Sabit bin Ques sahabat Nabi itu kisah nah kita bisa merasakan tentang orang yang sudah wapat kalau Allah izinkan bisa memberikan wasiat bahkan petunjuk-petunjuk bukti kepada orang yang masih hidup